Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan Di mana Rasulullah mengatakan Apabila telah menjelang waktu malam, menjelang makhrib Nah maka Rasulullah menghancurkan beberapa hal Yang pertama dalam kesimpulan hadis Bahwa Rasulullah menghancurkan Supaya Yaitu memelihara anak-anak kita Jadi waktu menjelang waktu makhrib Yang bagus anak-anak kita itu tidak boleh kelihatan Tidak boleh keluar dari rumah Kecuali untuk ke masjid atau ke musolah Untuk sholat berjamaah Nah ini pada waktu masih kecil Hina Rasulullah SAW dulu kita dikasih tahu sama Ibu Bapak Ayah kalau sudah makhrib Saya tidak boleh main sana main sini Karena memang jam-jam itu, itu waktu awalnya Cincin bereaksi, cincin itu gentayangan Cincin itu berpencar Nah makanya pada waktu itu yang pertama Rasulullah menghancurkan Kenapa anak-anak kita kendalikan, kita pelihara, kita jaga Supaya tidak keluar, kecuali keluar hanya ke masjid Kemusolah untuk sholat jamaah Karena setan pada waktu itu berpencar Jadi menjelang maghrib itu pagi harinya di dunia jim Jadi semakin, walaupun jim itu tetap kerjanya 24 jam Cuma di waktu itu memuat Nah kita dengan masalah ini Makanya kalau kita itu merugia Kalau sudah menjelang maghrib, mendekati maghrib Kurang lebih ya kita 5 menit sebelum maghrib Atau 10 menit sebelum maghrib Tidaknya yang bagus merugianya dihentikan dulu Kenapa? Karena pada waktu maghrib itu setan menguat Ya, karena apa? Pada waktu itu berganti dengan gelap Dengan identik dengan kekuatan jim setan itu warna gelap Jadi seperti itu Terus apalagi? Kata Rasulullah SAW Tindaklah pada waktu itu Wa'akhlilu abu wabah Tindaklah kalian menutup pintu-pintu Jadi yang bagus, pintu-pintu kita, pintu rumah Itu kalau menjelang maghrib kita tutup Nah kita tutup Ya Wa'akhlilu abu wabah Dengan menyebut nama Allah Bismillah Ya Fa'inna syaitona Fa'inna syaitina Karena sesungguhnya syaitan Layat tahu Tidak dapat masuk Baban pintu Mu'allahun yang terkenci dengan Doa Bismillah tadi Jadi karena Jadi anak-anak kita kita kendalikan Kemudian pintu-pintu jendela kita tutup Seperti itu Itu adatnya Seperti itu Terus apalagi Wa'u wabiku Di roh bakum Dan tidaklah menutup Geribah-geribah tempat-tempat air Kalau kita mungkin tidak ada gerabah-gerabah itu ya Mungkin gelas-gelas Ceret-ceret Moji-moji yang terbuka Yang ada airnya Yang bagus Kita tutup Ya Kita tutup Ya Nah menutupnya juga tetap Wad Kurus Mawah Dengan Menyebut nama Allah Ya Jadi Mengikat geribah-geribah Atau tempat-tempat air Dengan Menyebut nama Allah Makan-makanan Seperti itu Nah apalagi juga menutup Wadah-wadah Dengan menyebut nama Allah Ada sayur Ada Sambil Ada apa Makanan-makanan Yang disitu kita tutup Walaupun ya Menutupnya itu Ya Hanya dengan Sesuatu Walau Walaupun menutupnya Hanya dengan Apa ya Dengan Kertas Walaupun menutupnya dengan lidi Bahkan menutupnya dengan sendok Bacakan Bismillah Karena pada waktu Dengan membaca Bismillah Itu Zetan tidak bisa Masuk dalam Makanan-makanan Seperti itu Nah jadi seperti itu Kemudian apalagi Tidaklah pada waktu Seperti itu Memadamkan Api Memadamkan Lampu-lampu Kalau zaman kita dulu Pada waktu malam hari Kita padamkan Lampu Jadi terutama Pada waktu Mau menjelang tidur Karena ada riwayat Bahwa Sekatan itu Jangan dikira Tidak bisa Melakukan gerakan Gerakan Seperti Memadamkan Dan sebagainya Nah itu yang perlu Kita sikapi Jadi makanya Kita misalkan Punya saudara Mau pulang pada waktu Maghrib Tolong lah Enggak usah pulang dulu Solat dulu di masjid Baru Nanti pulang Makanya Ada istilah di kita itu Kasus-kasus Kesurupan Ya karena Waktu-waktu Rubisansi Jadi waktu Matahari itu Mau tenggelam Itu potensi Jin Terpencar Waktu jin itu Bereaksi Waktu jin itu Kentayanan itu Lebih besar Jadi seperti itu Jadi Kaitan ini adalah Sangat penting ya Ternyata mungkin Wallah-llah Fakta di lapangan Kita itu Sakit-sakit itu Bukan semata-mata Kadang-kadang Bukan sakit yang Tendromedis Tetapi makanan-makanan Kita pada waktu Maghrib Menjelam Maghrib Karena tidak Ditutup Nah seperti itu Jadi seperti itu Jadi Ini Kaitannya dengan Eksistensi jin Jadi pada waktu Maghrib Satu Anak-anak kita Kita kondisikan Ayo Ngumpul dulu Nah Ayo ke masjid Kemusolah Itu boleh Kalau keluarnya Seperti itu Kalau bukan untuk itu Tidak boleh Jadi tidaklah dihindari Dan kasus di lapangan Kita pernah Mangani Seorang anak Kurang lebih Usianya Empat doang Kelas Empat SD Kemudian Datang dari Seorang Pijet Tugat Tuna Netra Yang di Di Indonesia Yang terkenal Dengan itu namanya Pada waktu Di situ Apa kata tukang Pijetnya Wah Ini bukan urusan saya Ternyata Maaf Di kepala ini Neng-leng Seperti lengket Seperti Subhanallah Bapak ibunya Nau wangis Tau wakunya Bukan main Wah ini Ini bukan Urusan saya Kalau pijet-pijet Seperti ini Ini tidak wajar Nah Kemudian Dia bawa ke kita Kemudian kita Diagnosis Pak kenapa Anak ini Apa yang terjadi Bapak Sebelum Dia itu Basanya Teng Mulai Seperti ini Kenapa Mulai dari Noyo Sampai Ke rumah kita Itu gini terus Bahkan sampai Di rumah itu Gini terus Tidak bisa Dilepas Tidak bisa Ditarik Bapak ibunya Nangis Terusatanya Ibu Sebelum Anak ini Kena seperti ini Kenapa Sebelum kejadian Seperti ini Kenapa Apa bilangnya Ternyata Pada waktu Menjelang maghrib Dia tidak pergi Kemus Sholah Atau masuk rumah Justru Dia main Kuda-kudaan Di luar Nah setelah itu Kuda-kudaan Seperti itu Nah Seperti ini Di lapangan Banyak Seperti ini Di lapangan Banyak Jadi Itu Kaitannya Dengan eksistensi Jin Kaitannya Dengan waktu Seperti itu Kemudian Berikutnya Bahwa Kaitannya Dengan eksistensi Jin Dan setan Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menginformasikan Kepada kita Apa Apakah ada Jin Apakah ada Apakah ada Binatang Yang bisa melihat Setan atau jin Atau Ada Binatang Yang bisa Melihat Datangnya Malaikat Nah Kaitannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Iza Samitun Tahikul Himari Fata'at Fata'awwud Fata'awwad Billah Yang artinya Kalau Kalian Melihat Ringgikan Himar Atau Maka Andalah Kalian Berita'awwud Kepada Allah Kenapa Pada Waktu ada Kuda Ada Himar Dia Meringgik Itu Seperti itu Fa'innah Harro'an Syaitonan Karena Pada Waktu ada Kuda Meringgik Itu Berarti Disitu Ada Ada Syaitan Ini adalah Informasi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menginformasikan Kalau Kita Mendengar Ringgikan Kuda Himar Seperti itu Hendaklah Kita Bertawut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Kuda itu Atau Himar itu Melihat Datarnya Setan Atau Mungkin Ada Sihir Yang Sedang Lewat Seperti itu Jadi Itu Informasi Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bahkan Di lapangan Bukan Kita Merunjak Tetapi Fakta Di lapangan Sebenarnya Bukan Hanya Binatang Himar Atau Kuda Binatang Binatang Yang lain Juga Ada Jadi Binatang Binatang Yang Cenderung Disuruh Membunuh Rasulullah Itu Kalau Muncul Itu Kita Juga Bertau Walaupun Ini Tidak Disebutkan Dalam Hadis Tapi Katanya Dengan Binatang Binatang Yang Memang Dianjurkan Rasulullah Untuk Membunuh Apa Yaitu Jijak Apalagi Tok Ternyata Di lapangan Pada Waktu Kita Nangani Kasus Kasus Bahwa Tok Cicak Cicak Itu Sebagai Informan Sebagai Pemberitahu Tentang Keadaan Di rumah Kita Jadi Sebagai Pemberi Informasi Kepada Dukun Tentang Keberadaan Di kita Makanya Bagus Di rumah Kita Kita Sterilkan Dari Cicak Memang Bisa Termasuk Di dalam Adanan Binatang Tokek Seperti itu Kalau Pasal Orang Malangnya Tekek Itu Dan Kita Pada Waktu Di lapangan Pada Waktu Nangan Kasus Memang Itu Bagian Matanya Cicak Itu Pada Waktu Melihat Kita Kalau Ada Unsur Sihir Itu Menginformasikan Kepada Tukang Tukang Sihir Tukang Tukang Tenung Tukang Tukang Sandet Tukang Tukang Teluh Dan Sebagainya Itu Tentang Keberadaan Kita Kita Indahkan Binatang Binatang Seperti itu Dari rumah Kita Nah Kemudian Apalagi Rasulullah Meninformasikan Apabila Kalian Mendengar Siah Ya Mendengar Apa Siah Siah Daikati Yaitu Mendengar Kokokan Ayam Ya Fas'al Allah Maka Bermohonlah Kepada Allah Min Fadlihi Fa'inna Ha'ro'ats Malaka Karena Pada Waktu Ada Ayam Berkok Itu Kata Rasulullah Disitu Malekat Datang Jadi Malekat Itu Ada Disitu Makanya Kenapa Waktu Menjelang Subuh Kita Dulu Tidak Ngerti Pada Waktu Ngaji Kenapa Ya Bagi Kita Selama Ini Ya Tidak Mengamati Kita Anggap Ya Memang Ayam Kokoknya Magi Padahal Dalam Hadis Memang Malam Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian Seperti Awal Seperti Perdenahan Seperti Akhir Nah Seperti Akhir Waktu Yang Paling Agung Itu Cenderung Ayam Ayam Itu Berkok Karena Apa Kata Rasulullah Fa'innah Ro'ad Malakad Malakad Karena Ayam Itu Melihat Datangnya Malakad Bisa Melihat Malakad Nah Ini Penelitian Di barat Itu Menunjukkan Kenapa Binatang Bidatang Yang lain Tidak Bisa Melihat Tetapi Kenapa Ayam Itu Bisa Melihat Ini Adalah Termasuk Mu'jizat As-Zullah Jadi Mu'jizat Hadis Nabi Jadi Ternyata Hadis Hadis Nabi Itu Ternyata Juga Mujizat Yang Menurut Penelitian Orang-orang Ilmuwan Itu Ternyata Ternyata Dari Sekian Binatang Itu Ayam Itu Memiliki Kelebihan Di Binatang Yang lain Atau Di Manusia Dalam Hal Apa Dalam Hal-hal Penglihatan Karena Matanya Ayam Itu Memiliki Kerucut Retina Yang Tidak Dimiliki Oleh Binatang Binatang Yang Lain Atau Bahkan Manusia Sehingga Bisa Melihat Datangnya Malaika Makanya Pada waktu Datang Malaika Kita berdoa Pada waktu Ayam Berkongkong Entah Doanya Doa Kebaikan Ya Allah Berilah kami Keberkahan Dunia Akhirat Ya Allah Jagalah Keluarga Kami Ya Allah Mudahkan Urusan Kami Doa Apapun Ya Allah Mudahkan Berjualan Umat Islam Kok Banyak Berdoa Kebaikan Kebaikan Bahkan Ini Akhirnya Akhirnya Rasul Itu kita Pernah Menyaksikan Dulu pada Waktu kita Ngaji Dengan guru Kita Yaitu Ustadz Labib Pada Waktu itu Pengajian Di daerah Pujud Beliau pada Waktu Diundang Untuk Isi Kajian Pada Waktu itu Kalau tidak Salah Waktunya Menjelang Tuhan Padahal Waktunya Menjelang Tuhan Lebih Dari Tuhan Sekitar Jam Tujuh Pada Waktu Itu Sebelumnya Itu Ayam Itu Tidak Berkokok Tidak Berkokok Biasa 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 Pada Waktu Ada Sambutan Abis Ini Biasa Subhanallah Pada Waktu Guru Kita Setelah Itu Berdoa Memimpin Doa Ayam Itu Subhanallah Berkok Tidak Berhenti Berhenti Sampai Pada Waktu Wallah 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 Jadi Itu Kaitannya Dengan Eksistensi Jin Mawaikat Syaitan Jadi Rasulullah Menginformasikan Seperti Itu Jadi Dimana Saja Kita Kebetulan Ada Ayam Bergogok Kita Berdoa Kepada Allah Doa Apapun Doa Kebaikan Pada Waktu Kita Melihat Kunda Atau Himan Yang Merigik Kita Berdoa Kepada Allah Auzubillah Minasyaitan Ruji Atau Auzubikali Matilah Hitam Mati Misya Atau Berdoa Rabbi Ini Auzubikali Minham Zati Sayyatin Wa Auzubikali Rabbi Ayat Durum Ya Allah Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Keburukan Setan Dan Dari Kehadirannya Nah Seperti itu Jadi Ternyata Sahabat Hidup berkah Jangan Yang dimulai Kandulah Allah Jadi Ternyata Di lingkungan Kita Keadaan Kita Itu Subhanallah Penuh Dengan berkah Kalau kita Bisa Mengambilnya Tapi Juga Penuh Dengan Bahaya Bisa Berita'ul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Sebelum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diturunkan Kedunia Sertan Itu Lebih Luasa Mengambil Berita-berita Dari Lamir Dan Berita-berita Itu Diberi Informasikan Kepada Dukun Dukun Ya Untuk Apa Yaitu Dilakukan Untuk Memberitahukan Bahwa Disana Disini Ada Berita-berita Seperti 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 Ini Bahannya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Til Kalimah Tuhakkun Ya Jadi Berita-berita Seperti Itu Itu Yang Diberitakan Diberitakan Dan Jid Itu Itu Ada Kebenarannya Memang Ada Kebaik Kebenarannya Tetapi Kebenarannya Itu Hanya Sedikit Yang Dibungkus Dengan Seribu Kebohongan Ya Dengan Seribu Kebohongan Jadi Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Memang Setan Itu Kadang-kadang Memberi Informasi Kepada Para Dukun Para Normal Itu Informasi Informasi Makanya Di Lapangan Itu Kadang-kadang Kita Pernah Tahu Ada Seseorang Kehilangan Ini Kemudian Datang Ke Paranormal Dari Sekian Persen Itu Ada Yang Benar Tapi Kalau Benar Itu Hanya Sekian Persen Saja Tapi Secara Umum Adalah Salah Karena Dibungkus Dengan Beberapa Kebohongan Jadi Ternyata Setan-setan Itu Mencari Informasi Berita-berita Karena Memang Di antara JIN Itu Kemarin Kita Sudah Bahas Bahwa JIN Itu Ada Macem-macem Paling Tidak Ada JIN Dari Bangsa Ular Dan Kalajengking Ada JIN JIN Yang Menetap Terus Ada JIN Yang Berpindah-pindah Kemudian Ada JIN Yang Punya Sayap Nah Ini JIN Yang Punya Sayap Makanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Waktu Mikrod Juga Dikejar Sama Iblis Alayhi 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 Kemudian Rasulullah Diajari Dua Uliya Allah Kemudian Baca Dua Itu Akhirnya Iblis Alayhi 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 Ternyata Setan Itu Juga Bisa Mencari Berita Informasi Informasi Seperti itu Makanya Tidak Heran Kalau di Lapangan Ada yang Seperti itu Tapi Kebenarannya Adalah Sangat Sangat Kecil Jadi Itu Diberitakan Kepada Dukun Dukun Atau Kahing Kahing Yang Ditambah Dengan 100 Kebohongan Jadi Cenderung Itu Salah Itu Seperti Itu Jadi Pada Waktu Maghrib Itu Menjalankan Maghrib Rukya Kita Itu Kita Berhentikan Bagaimana Kalau Proses Rukya Itu Sedang Serunya Sedang Serunya Nah Tetap Kita Kan Rukya Kisah Bagaimana Dulu Kita Awal Sudah Kita Buka Bahwa Rukya Kita Yang Kita Angkat Itu Adalah Rukya Syariah Tanpa Keserupan Jadi Pada Waktu Orang Itu Pada Waktu Rukya Kemudian Ada Mulai Mendikati Mau Agak Keserupan Agak Tidak Sadar Begitu Kita Ajarin Bagaimana Caranya Coba Istighfar Istighfar Jaga Kesadaran Istighfar Nah Setelah Itu Pada Waktu Orang Yang Sadar Nanti Kita Lanjut Baga Maghrib Seperti Itu Karena Nanti Kalau Itu Memang Diteruskan Memang Fakta Di Lapangan Itu Berat Karena Pada Waktu Itu Bahasanya Kita Indah Andi Kata Kita Bisa Ilustrasikan Karena Kita Juga Bukan Orang Indigo Itu Itu Saling Menguat Saling Mengikat Dan Bahkan Cenderung Nanti Di Lapangan Bisa Cenderung Keserupan Makanya Kita Berhentikan Nah Pada Waktu Memberhentikan Bisa 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 Bagaimana Orang Ketua Jadi Kekuatan Kepribadian Itu Ayo Mbak Ini Baik Kita Istifar Hicak Sadaranya Istifar Nah Pada Waktu Oke Sudah Nyaman Begitu Baru Kita Coba Kita Sholah Dulu Nanti Habis Maghrib Kita Lanjutkan Seperti Itu Kalau Kita Teruskan Di Lapangan Nanti Malah Malahan Apalagi Pada Waktu Kasus Seperti Itu Andai Kata Murugia Itu Dilanjut Terus Kemudian Ada Di Sekitar Kita Itu Banyak Kepada Cenderung Kesurupan Masal Seperti Itu Jadi Kesurupan Masal Karena Itu Kita Indah Ayo Istirah Dulu Sholah Maghrib Nanti Kita Lanjutkan Seperti Itu Cerita Tentang Mimpi Setelah Mimpi Ada Nuansa Pemukulan Kemudian Dadanya Sakit Kemudian Pada Waktu Mandi Muntah Darah Itu Apa Mungkin Sangat Mungkin Nah Kalau Kita Kemarin Nonton Subhanallah Sejak Hilafah Di Nusantara Setan Pun Jangan Jangan Itu Jadi Pada Waktu Anda Mimpi Seperti Dipukul Ditengkuk Kemudian Dada Sakit Itu Apalagi Melihat Wajah Orang Tertentu Nah Itu Bisa Terbaca Apa Kemungkinan Itu Bisa Karena Ain Ain Itu Apa Yang Kurang Nyaman Dengan Kita Entah Itu Lewat Tatapan Mata Sv G Nah Itu Yang Kurang Nyaman Dengan Kita Waktu Air Itu Nenai Kita Gangguan Itu Sudah Sudah Keluar Jadi Kalau Masih Kurang Nyaman Nanti Coba Setelah Wuzuh Atau Pas Waktu Tenang Coba Rukia Mandiri Bagaimana Caranya Ya Duduk Kedap Iblah Sedihkan Keresek Sama Tisu Di Dalam Keresek Itu Kemudian Minta Sama Allah Ya Allah Kalau Ada Gangguan Apapun Yang Masuk Lewat Mimpi Ya Allah Sambil Beristighfar Boleh Sambil Inget Salah Dosanya Boleh Kita Batukkan Kita Pancing Dengan Batuk Bahkan Kalau Itu Gangguannya Memang Besar Memuat Tidak Kita Batukkan Sudah Mual Pada Waktu Muntah Itu Insya Allah Nyaman Muntah Itu Ada Nuansa Namanya Kebarkan Racun Dalam Ganggu A Dalam Tubuh Rutan Tidak